Ini kita ukur 4 centi, kalau dibuat kemasan 4,5 Halo, kembali lagi di channel Hans DCT, bersama saya Hans Pada video kali ini, saya akan sedikit berbagi Bagaimana cara mengukur produk misalnya ini yang nantinya akan dibuatkan kemasan Jadi sebelum dibuat kemasan kan harus diukur dulu Produknya panjang kali-lebar kali tinggi Terus nanti setelah jadi ukurannya atau setelah ketemu ukurannya Layout kerangka kemasannya itu seperti apa nantinya Ini anggap saja belum punya kemasan ya Jadi misalnya teman-teman punya atau beli produk ya Banyak tapi produknya itu belum punya kemasan Kalau mau dijual ke pasaran kan harus dibuatkan kemasan Biar tampilannya lebih menarik Nah, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu bagaimana cara mengukur produknya ini Ini saya akan coba mengukur 2 produk ini Satu tongsis Yang satu ini Ini lexten Jadi kira-kira bagaimana mengukur produk yang bentuknya tidak rata seperti ini Yang nantinya akan kita buatkan kemasan Oke, kita langsung saja Ke Ini ke Apa ya, mulai hitungnya Oke, yang pertama mulai dari tongsis dulu ini ya Kita ukur dulu Panjangnya atau tingginya Tingginya ini Ini 18 18 Kalau dibuatkan kemasan jadinya Sari-sari, ini 19 19 kalau dibuatkan kemasan jadinya 19,5 Terus kita ukur ininya Anggap saja bentuknya nanti gini Jadi ini tinggi, panjang, libar ya Tapi gini juga bisa Yang penting kita ukur saja Ini kita ukur 4 janti Kalau dibuatkan kemasan 4,5 Terus lebarnya ini Ini kan beda Lebih panjang yang sini daripada yang sini Kita ukur ini 3 Kalau dibuatkan kemasan jadinya 3,5 Karena nanti dilebihi 2 mili ya Tapi karena ini produknya kecil Jadi cukup 2 mili Tapi kalau produknya besar ya Paling tidak ya Satu atau setengah Senti ya Atau 5 mili ya Oke Jadi ini ukurannya sudah ketemu Ini panjangnya 4 jadi 4,5 Terus 4,5 atau 4,5 maksudnya ya Terus ini 3 jadi 3,5 Terus tingginya ini 19 jadi 19,5 Ini sudah ketemu ukurannya Carang ukurnya Carang ukurnya seperti tadi ini ya Seperti barusan Terus kita ukur yang Light stand ini Kita ukur panjangnya 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 ini 47 47 Terus ditambah Jadinya ditambah 5 mili Jadinya 48 Karena ini produknya lebih besar ya Jadi 48 Kita tulis Terus yang selanjutnya Kita ukur ini Saya menyebutnya mau panjang lebar Terserah ya Yang penting Intinya seperti inilah Ukurnya Kita ukur seperti ini Ini Lebarnya 6 Kalau dibuat kemasan Berarti 7 lah Berarti 7 Ini kan persegi ya Berarti kan 7 Kali 7 Kali 48 Nah ini Ukurannya sudah ketemu Nah jika sudah Ketemu seperti ini Langkah selanjutnya itu Kita harus membuatkan Kerangka Kemasannya Jadi kita langsung saja Ke Adopt Illustratornya Oke Nah sekarang kita sudah Masuk di Adopt Illustratornya ya Kita Buat kotak Seperti ini Tadi tinggi ini Yang mulai Yang Tongsis ya Kita buat kotak Seperti ini Terus ukurannya Disamakan dengan tadi Ukurannya 45 Saya pakai mili ya Jadi 45 Kalau cm Kan 4,5 Terus Tingginya ini 19,5 Atau 19,5 Kalau mili Kita enter Nah ini Muka 1 Terus yang Tadi Sebelahnya kan Beda ukurannya Jadi 3,5 Kita buat 3,5 Nah seperti ini Kita Copy Seperti ini Kita membuatkan Untuk area Limnya Area Limnya itu Kita buat 1,5 Atau 1 cm Nah ini Ini udah jadi Empat muka ya Terus kita buat Tutupnya Tutupnya kita Samakan sama ini Nah Samakan panjangnya ini Ini 3,5 Kita buat 3,5 Itu 3,5 Nah seperti ini Atau Beginilah ya Biar mudah Kita copy aja Semua Gini Copy Terus kita Ukur Ukurannya Jadi kita Rubah 3,5 Nah seperti ini Kita copy juga Ke bagian bawah Terus Kita Ini kita Hapus 1 Jadi ini Ini tutupnya Terus ini yang Biasanya sampingnya itu Terus kita Acak Seperti ini Biar Menutupnya Berbeda antara Atas dan bawah Terus langkah Selanjutnya Kita buatkan Ini Yang dimasukkan itu Ini kan tutup Terus ada yang dimasukkan Ini kita buat 2 Atau 1,5 1,5 Oke Kita buat Seperti ini Kita Windows Smart Sari Sari Kita So So ntar kita nyari syukurnya nah ini kita klik ini kita lengkom bagian atasnya seperti ini terus kita pindah bagian yang belakang yang bawah tutup bagian bawah seperti ini nah ini udah jadi tutup atas tutup bawah ini bisa juga kita buat dua mili kita agak miringkan gini ini cara simpelnya ini kan kalau kenyataan berbeda macam-macam nah seperti ini kita lengkom kita lengkom satu aja ini sama kita lengkom nah ini kemasan tongsisnya seperti ini kira-kira ini udah jadi ya layoutnya ini ya terus sekarang keukuran yang kemasan yang lextend yang lextend ukurannya ntar kita cek ukurannya kita cek cacatan di HP ya ukurannya tingginya 48 480 terus lebarnya 7 7 cm atau 7 mili ya nah jadi ukurannya memanjang seperti ini ini karena persegi ya kita copy aja langsung 4 seperti ini ini aja lah yang kelihatan oke terus kita buatkan untuk lemnya ruang lemnya yang menghubungkan sama sini kita buat dua biar lebih besar karena kemasannya besar ya terus kita copy keempatnya ini kita naikin kita buat 7 karena ini persegi sama di sini kita copy lagi ke bagian bawah nah kita hapus kita silang kita silang ntar ini atas seperti ini oke oke ini kita hapus nah biar tutupnya silang ya oke terus kita naikkan ini 2 cm untuk tutupnya yang dimasukkan ke dalam itu ya oke kita buatkan lengkung seperti ini kita copy ke bagian bawah ini dibuat seperti tadi ya kita buat satu aja nggak apa-apa nanti di copy nah seperti ini misalnya kita copy shift kanan reflect nah terus kita copy ke bagian bawah kita rotate kita silang seperti ini kita silang seperti ini kita silang seperti ini nah kira-kira seperti ini ini tampilan kerangka kemasannya ya ini yang besar ini yang lextend terus yang kecil ini yang tongsis nah kira-kira seperti itu ya teman-teman cara ngukurnya tadi terus setelah ketemu ukurannya terus dibuatkan apa namanya kerangka kemasannya ya cara bikinnya seperti itu itu model kemasan yang simpel banget ya nanti ada macam jenis banyak jenis model kemasannya tapi ini gambaran saja ini istilahnya apa ya kalau sudah tahu ini nanti misalnya mau aneh-aneh itu tinggal menambahkan misalnya mau tambah cantelan untuk cantelan di atasnya itu atau mungkin ada lamin windowsnya ada yang ruang kayak Mika itu biar kelihatan produk dalamnya itu tinggal menambahkan tapi untuk istilahnya gambaran mudahnya lah kemasannya itu ya seperti itu cara ngukurnya harus dilebihi paling enggak kalau kecil ini saya biasanya 2 milinan ya atau kalau enggak 5 mili bagi 2 tapi kalau yang ini ini saya kasih space sekitar tambah 5 mili sama 5 mili jadinya 1 cm atas bawah yang kanan kiri juga tambah 1 cm untuk keduanya terus setelah itu ya kadang tetap harus ini ya setelah jadi desainnya setelah jadi layoutnya itu kalian print dulu satu terus kalian paskan misalnya kurang lebar dikit atau mungkin ini tak kurang mepet dikit nah itu nanti bisa direvisi setelah yang utama jadi karena buat kemasan itu tidak langsung jadi ya mesti ada revisi jadi kira-kira seperti itu cara ngukurnya dan cara membuat kerangka kemasannya oke mungkin itu saja sharing saya kali ini semoga video ini bermanfaat dan bagi teman-teman yang mau ada mau ngasih pertanyaan atau mau menambahkan kekurangan yang mungkin ada kekurangan nanti bisa tambahkan dan komen di kolom komentar oke kira-kira seperti itu sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya bye-bye